assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini tuh ini mau menjelaskan tentang fungsi pemotongan karakter di Excel nah kalian buka Excel lembar kerjanya sudah terbuka seperti ini ada file home insert text layout formula data review dan sebagainya ini adalah menu menu bar menu perintah ya kemudian ABC sampai kita cek ya kontrol home kontrol home panah kontrol home panah ke kanan nah ini XFD ini kolom terakhir kolom terakhir dari Excel 2010 kembali ke sel A tinggal kontrol home nah untuk mengecek baris terakhir ya 123 dan seterusnya sampai kita cek ya kontrol home panah ke bawah nah ini ada sekitar 1.048.576 baris ya kembali ke sel A1 kontrol home kontrol dengan home kontrol home kontrol kontrol home panah nah ini ini kembali ke sel A1 ini sel ini sel adalah perpotongan baris dan kolom sel B2 kalau ini nah ini B2 sampai C6 ini adalah ring ring adalah kumpulan daripada kumpulan daripada sel kemudian kita dalam langkah untuk mencari fungsi pemotongan karakter nah di Excel ada tiga fungsi pemotongan karakter yang pertama like kemudian yang kedua right dan yang ketiga adalah mid nah bagaimana sintaknya untuk live ya sintak untuk fungsi pemotongan karakter live adalah sama dengan live live kemudian X kemudian koma 6 kar 6 kar 6 kar ini adalah jumlah karakter yang akan dipotong kemudian untuk fungsi right ya fungsi right ya fungsi fungsi right sintaknya ya sintak dari fungsi right adalah sama dengan right 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 ya fungsi right kemudian X ya koma 6 kar 6 kar adalah karakter yang yang dipotong kemudian kemudian bagaimana untuk mid sintak dari fungsi mid itu adalah sama dengan mid mid kemudian teks ya teks yang akan dipotong kemudian teks kemudian stat 6 stat 6 maksudnya stat 6 ini maksudnya adalah awal atau pertama kali teks yang akan dipotong awal kali atau pada pertama kali teks yang akan dipotong kemudian 6 kar 6 kar 6 kar ini maksudnya adalah jumlah karakter yang akan dipotong nah disini PMI punya lembar kerja di Excel lembar kerjanya seperti ini lembar kerja lembar kerja di Excel dalam langkah untuk mencari fungsi pemotongan karakter nomor nama negara nama negara tempat ini musnya letakkan di kolom C antara C antara C antara c dan d double klik untuk melebarkan kolom nomor negara kemudian fungsi right atau fungsi left dulu ya left kemudian right kemudian mid kita ada 10 ya misalnya 10 negara kita ada 10 negara ya mosnya diletakkan. Di sini ada 10, kita siapkan 10 negara. Yang pertama Indonesia. Indonesia. Kemudian Malaysia. Kemudian Brunan, Gunan, Ghalus Salam. Nah, kemudian Jepang. Kemudian Jepang. Kemudian Thailand. Thailand. China. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Belanda. Belanda. Inggris. Inggris. Vietnam. Vietnam. Ini kita mosnya letakkan di kolom B sampai dengan F24. Kita kasih border. Nah, di sini kita yang pertama adalah dalam langkah untuk mencari fungsi live. Mencari fungsi live dari nama negara. Ini. Nama negara. Ini letakkan mouse-nya di D15. Tidakkan live. Live. burung buka. Ini sel ya. Teks ini diganti dengan sel. Ada di sel 15 ya. Koma. Diambil. Yang kita ambil ini kita ambil tiga karakter misalnya. Tiga. Burung tutup. Enter. Nah, di contoh Indonesia diambil tiga karakter berarti IND. Kita letakkan mouse ya sebelah kiri. Pojok kanan bawah. Ya. Kita drag ke bawah sampai D24 lepas. Coba kita Malaysia. M-A-L. Benar kan? Brunei. B-R-U. Nah, dan sebagainya. Kemudian kita cari fungsi pemotongan right. Right. Ya, ini pakai right. Ya. Sel ya. Kita letak di sini. Atau teks bisa diketikkan Indonesia. Kita wakil dengan sel ya. Kemudian koma. Misalnya yang kita potong adalah dua. Ya. Pulung tutup. Enter. Maka yang keluar adalah ini. Bagaimana untuk mengeluarkan Malaysia. Ya, kita mouse-nya letakkan di E15. Ya, drag. Ya, drag ke bawah. Kopi ke bawah sampai E24 baru lepas. Nah, untuk Brunei Darussalam, A-N. Ya, Jepang, N-G. Nah, ini pengungsi pemotongan karakter. Sekarang pengungsi pemotongan karakter mid. Ya, sintaknya. Text, statnam, dan namkar. Nah, mid ya. Sama dengan mid. Kemudian text. Text bisa diwakili dengan sel yang ada di C15. Kemudian statnam yang kita akan memotong fungsi tersebut pada. Ya, pada pada karakter ketiga jumlahnya tiga. Nah, pada karakter ketiga jumlahnya tiga. Kalau ke Indonesia ini adalah dimulai dengan, coba kita enter D. Ya, mouse-nya letakkan di F15. Ya, copy ke bawah drag. Ya, sampai F24 baru lepas. Nah, apa yang keluar Indonesia down? Ya, kalau Malaysia line. Jadi, karakternya ke satu, dua, tiga. Nah, ini ya, mid. Ya, mid itu karakter tengah-tengah. Ya, yang akan dipotong. Ini text C15. Text diwakili dengan sel. Nah, tiga, statnam ini jumlah karakter awal. Kemudian, enam karakter adalah jumlah karakter yang akan dipotong jumlahnya. Nah, ini adalah selesai kita dalam rangka untuk mencari fungsi pemotongan karakter. Silahkan mengerjakan latihan-latihan-latihannya ini. Jika ada kesulitan, putar video pueni secara berulang-ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.